Nah geng jadi sampai disini tuh aku merasa bangga dan bahkan merasa senang juga yang mana ini adalah salah satu pertunjukan bahwasannya solidaritas kita terhadap Palestina geng. Nah jadi disini ada banyaknya netizen-netizen dari negara Malaysia yang mencekam seluruh media-media sosial yang berasal dari negara Israel guys dengan hashtag kata-kata Israel Koya. Nah jadi disini turunnya salah satu hackers dan juga salah satu bawang rengas dari negara Malaysia itu mencekam seluruh website-website yang berada dari negara Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin banyak dari teman-teman yang bertanyalan kemana aja di hari lebaran jadi salah hanya duduk diam di rumah dan ya rayanya hanya sesederhana mungkin gitu ya. Jadi buat apa juga sih untuk bermemewahan gitu ya. Dan itu adalah salah satu bentuk konsekuensi kita pribadi masing-masing bagaimana cara untuk menghargai saudara kita yang ada di Palestine. Jadi tidak ada alasan lagi yang tidak tahu bagaimana keadaan Palestine saat ini gitu ya. Nah jadi di video kali ini kita akan melihat yang mana salah satu video dan kita akan membahas nih ya yang mana banyaknya netizen-netizen dari negara Malaysia dan dibentuk nama menjadi bawang rengas. Dan setelah kumpulnya bawang rengas ini maka hackers dari negara Malaysia juga hackers dari negara Indonesia bersatu padu untuk mencekam dan membunuh website-website dari negara Israel Latnatullah gitu. Nah jadi sebelum kita ke videonya jadi mungkin kalian ada sepemikiran dengan aku atau sama pemikiran gitu ya. Kenapa negara Israel ini enggak Allah musnahkan gitu ya. Kenapa negara Israel ini enggak Allah bungkamkan dari muka bumi ini gitu. Nah jadi aku enggak tahu kalian sudah menonton videonya atau enggak. Dan kemarin aku mendapatkan sebuah video dari tuan guru kita yaitu Uwaz Ustadz Abdul Somad yang pernah ya bertanya kepada tuan guru beliau juga dan mendapat jawaban yang amat mulia banget menurut aku. Kalian bisa melihat ini. Kenapa tidak dibinasakan Allah S.W.T. Kaum ad mati hancur. Kaum samud mati. Kaum adian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup. Pertanyaan ini pernah ku tanyakan kepada guru kudya al-Azhar. Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril. Kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Nah jadi mungkin itu ada benar juga gitu ya. Nah jadi di video kali ini kita kembali ke topik yaitu bagaimana ya negara-negara ya saudara jiran kita dari negara Malaysia ini membuat geger warga-warga Israel dengan kata-kata hashtag yaitu Israel Koyak. Bahkan dibalas dari mereka nih bahkan balasan dari negara Israel ini ada gitu ya yaitu Koyak 2 U2. Wah what the fuck gitu ya. Dan kemarin aku melihat Youtube gitu ternyata ada yaitu rilisan lagu dari kumpulan Marfle kalau nggak salah. Dia membuat sebuah lagu juga Koyak 2 U2 gitu ya. Oke keren sih. Menurut aku negara Malaysia sih beda banget gitu ya. Di sini tidak ada masalah untuk berbandingan gitu ya. Gimana ya kita ambil contoh aja kalau negara Indonesia dan Malaysia ini lebih besar si Indonesia gitu ya. Secara otomatisnya lebih banyak si masyarakat dari Indonesia daripada negara Malaysia. Akan tetapi netizen negara Malaysia ini mampu membuat geger warga Israel Latnatullah ini gitu. So jadi di sini kita tidak gimana ya. Kita harus garis bawahi. Di sini tidak ada masalah untuk memusuhi yang beda agama daripada kita gitu. No ya tidak seperti itu gitu ya. Melainkan orang jual kita beli gitu. Jadi barang siapa yang memusuhi kita, barang siapa yang memerangi kita, kita harus perangi balik gitu. Jadi itu adalah konsekuensi kita yang bersifat agama muslim gitu. Harus kita pegang teguh itu adalah sifat kita gitu ya. Jadi ya walaupun kita berbeda agama di muka bumi ini kita sama-sama menunjuk bumi yang sama, sama-sama menjunjung langit yang sama. Jadi kita saling menghargai aja gitu ya. Kita menghargai agama lain gitu. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu agamaku agamaku. Jadi jangan berbuat somena-mena selagi orang lain menghargai kita, kita juga menghargai balik gitu ya. Melainkan kita saling ya menolong, saling membantu, dan saling bahu satu sama lain gitu. Nah jadi kata-kata Israel Koya ini menjadi viral di media-media sosial geng. Dan kemarin setelah aku lihat itu di Twitter itu menjadi trending nomor satu. Yaitu hashtag dengan kata-kata hashtag itu Israel Koya. Wow. Nah jadi ya netizen negara Malaysia sih luar biasa banget sih menurut aku ya. Nah jadi ini awal mulanya itu adalah dari netizen-netizen dari negara Malaysia yang menyerang semua akun-akun dari negara Israel gitu. Dan mampu membuat mereka geger. Apa maksud dari kata-kata Israel Koya gitu kan. Nah dan setelah terbentukkan netizen-netizen dari negara Malaysia ini. Setelah ramai yang menghashtag Israel Koya-Israel Koya dan menyerang beberapa akun. Semua akun ya semua akun media-media sosial dari negara Israel ini. Maka terbentuklah menjadi bawang rangers. Dan setelah terkumpulnya itu maka bersatulah hackers dari negara Malaysia dan hackers dari negara Indonesia. Nah ini yang paling keren nih. Menutup dan mengbenet semua, mencuri semua ya data-data dari negara Israel ini gitu. Wow luar biasa. Ini adalah salah satu persatuan yang ya kita harus kuatkan ukhwah kita. Bersatu kita teguh gitu ya. Indonesia dan Malaysia. Hanya ya gimana ya. Hanya mungkin aku berpikir hanya kita yang bisa membuat mereka geger gitu. Karena kalau aku pikir-pikir sih dari kemarin itu aku buka website. Negara Arab sih seakan-akan tidak ada tindakan gitu ya. Jadi Allah Allah aku gak tau itu alasnya kenapa. Nah jadi di video kali ini kita sudah di video yaitu dari kata-kata Israel Koya diserang oleh bawang rangers dari negara Malaysia. Luar biasa. So jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersama lagi. So jadi yuk langsung aja kita tonton video. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentera Bawang Malaysia tidak akan berdiam diri apabila rakyat Palestine ditindas kerajaan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Usaha murni tentera bawang Malaysia memaksa pasukan keselamatan Israel mengeluarkan kenyataan yang berbunyi. Malaysians troll is bullshit. Kenyataan bullshit ini membuktikan bahawa tentera Israel sudah tertekan dengan komen-komen netizen umat Islam terutamanya dari Malaysia. Red. Tentera Bawang Malaysia Let's do more for the people of Palestine Di antara kata-kata tentera bawang Malaysia ialah Setiap penderitaan yang dirasai kamu, yaitu Israel, terjadi pada keluarga Palestine juga. Kerajaan kamu yang memulakan dahulu, golongan Muslim tidak akan mendiamkan diri dan akan bertindak balas. Ketua salah satu kenyataan di Facebook Tentera Bawang Malaysia Ayo rakyat Malaysia Ayo umat Islam Malaysia Jom kutuk Israel Jom kita mempertahankan perjuangan dan pengorbanan rakyat Palestine Demi maruah dan martabat umat Islam seluruh dunia Biar Bani Israel merasa bisa Bani Jawi Biar Bani Yahudi faham bahasa Bani Melayu Sehingga perjuangan rakyat Palestine mendapat kemenangan Kemenangan untuk seluruh umat Islam Sekian Wa bilaik taufi walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke video pertama sudah selesai Video yang kedua ini adalah hackers Malaysia kali Indonesia menghodam 120 website Israel Israel koyak Nah jadi disini ya Hackers dari negara Malaysia ini dan hackers dari Indonesia ini bersatu padu Dan men-take down Ya bagaimana ya Mencuri semua data-data dari 120 website yang ada dari negara Israel Nah jadi itu data-data website 120 website dari negara Israel itu Dicuri oleh hackers dari negara Malaysia dan Indonesia Luar biasa geng Aku turut bangga akan ini Oke jom langsung saja kita tonton video Let's go Hai semua berita terkempa Hacker Malaysia berjaya menggodam laman web Israel Lebih daripada 120 website telah digodam Hacking ini dilakukan oleh Anon Ghost dan juga Dragon Force Berserta All Malaysia Hacking Team Nama begitu posting mereka di Facebook telah di-take down Dan maklumat tentang Mark Zuckerberg telah bocor Dragon Force juga berkata bahawa mereka tidak mempunyai peralatan canggih Namun begitu mereka akan tetap memberikan sokongan Jangan ingat ini kerja mudah Jadi sebagai rakyat Malaysia kita seharusnya memberikan sokongan penuh Nah sebagai rakyat Malaysia dan juga Indonesia Mari kita sama-sama menjadi unit tempoh bawah Kongsi dari Force tanda sokongan ini Pakbir Kita baik guys hari ini Dragon Force, Anon Ghost dan juga Malaysia Hacking Team Mereka dah godam dan curi semua database orang Israel Dan mereka kata mereka akan hancurkan Tapi sayang sekali operasi bedil hacker legend Malaysia Di-take down oleh Facebook Tapi dengan santannya Dragon Force Malaysia reply Abang Mark benci kita lah geng Malam ni kita kasih layan sistem mereka So siapa yang masih belum bagi satu bintang dekat Facebook Cepat bagi satu bintang sekarang Dan juga dekat platform social media yang lain Tunjuk kekuatan kita Apa pendapat anda? Guys yang ni sumpah lawak gila Ide Daniel ni macam biasa lah Siapa tak kenal kan Dia buat satu tweet yang kononnya Israel diserang oleh Hamas Menggunakan roket Then tweet dia di-replay oleh sahabat kita Yang bernama Macam ataupun Iqbal Nasyad Mana Iqbal post satu memes Yang dia kata siapa yang akan kalah And then dia sendiri yang jawab Ya betul Israel Dan Daniel ni macam biasa lah Kaki koyak Dia kata kalau orang Malaysia Dia post lagi memes-memes bodoh ni Dia akan bunuh satu demi satu Pejuang-pejuang Hamas Tapi sayang Tiba-tiba lagi banyak orang Malaysia Buat memes dekat dia Sehingga kan dia digelak Tokoh koyak 2021 Haha Daniel lepas ni Alice akan belajar lah Han tak akan menang Lawan perang cyber dengan Malaysia Apa pendapat anda? Habis Mari kita bantai Terima kasih telah menonton Dukan kos Malaysia Korantan Antara komen netizen Hak bank negara di luar Israel kaya Saya seperti teman Rahasia loh Korang yang tengok video ini Apa pendapat anda Oke geng video yang kedua juga sudah selesai So jadi ini adalah menurut aku yang amat amat Sangat aku bangga kan Yang mana di saat ya Saudara kita di Aku gak tau mau ngomong apa lagi Karena menurut aku Perbuatan mereka itu membuat Negara palestin seakan-akan tidak mempunyai Hak asasi manusia gitu ya So jadi di video kali ini aku hanya menyarankan Jom mari sama-sama kita hashtag Yaitu Israel kok ya Dan kita ya menyerang media-media akun Dari mereka ya yaitu Israel Kita serang akun-akun mereka Jadi itu adalah salah satu bentuk bagaimana Ya cara kita untuk membela Saudara kita yang ada di palestin gitu So jadi saya Salah Arigadis ini untuk mengunduhkan diri Bidan kurang salam minta maaf Jadi jika ada perkataan salah yang salah Mohon luruskan di dalam komentar Dan bagaimana tanggapan kalian tentang video ini Silahkan komentar juga di bawah Saya Salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye-bye Bersatulah Indonesia dan Malaysia Prepor saudaraku yang ada di palestin Bersatulah Indonesia dan Malaysia Bersatulah Indonesia dan Malaysia